Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Akhirnya aku udah bersama Mas Yakuya disini Akhirnya kita bisa collab juga ya Iya, dan di kursi ini lah Dan di kursi ini lah Aris Riza baru tertidur pulas dan ngomong semuanya Di Uyak-Uyak TV liat ya Itu belum ada loh mas, di tempat-tempat lain mas Baru pertama kali ya? Tapi enak lega kan? Ujur, lega ga? Lega sih Lega yang mana gitu dulu ya Nah sekarang giliran lo deh Lupanya lagi flotis tadi Oke, panik sama ini Gua hipnotis balik Gua liat belum? Gua hipnotis nih hipnotis belum Gua liat ga? Gua liat ga? Gua liat ga? Ntar gua belajar dulu sama Suya Boleh, boleh Gua belajar dulu cara hipnotis gimana Semua orang bisa belajar Iya Asal lu kan punya kemampuan komunikasi verbal yang baik Belajar kayak gitu ga sampe seminggu bisa Beneran Serius? Semua orang bisa asal lu jago ngomong Lu bisa meyakinkan orang Oh iya? Iya Tapi tadi sekian detik gua ini loh Langsung ini ya? Sepet kaget dulu Berarti bisa Besok aku belajar sama Suya Terus sama Suya yang aku hipnotis Kalo kan lu hipnotis temen-temen lu di JBB Nah itu tuh hipnotisnya Boleh, boleh Nanti gua hipnotis Si Adi, Bilar, gua hipnotis semuanya Tapi gua bisa hipnotis orang loh Bisa? Bisa Oh iya? Karena dia latah Karena dia latah, gua hipnotis Ngikut banget semua Apa yang gua bilang dia Gua sempet ngomong kayak Oke Lo kalo ngeliat tangan gua Abis lo ngeliat tangan gua Lo ngeliat semua orang adalah hantu Iya Dia sampe ketakutan sendiri mas Oh gitu ya? Udah pernah lu lakuin tuh? Udah udah pernah Iya ini semua orang bisa Iya sih, semua orang bisa sih pasti Tapi tidak semua orang bisa di hipnotis Benar Tapi benar Tapi biasanya gua ga bisa di hipnotis Kenapa maksudnya bisa hipnotiskan? Karena lu tadi ya Gua kasih keyakinan lu dulu Dan lu mau Karena lu awalnya bener-bener nolak banget Gak akan susah kan? Udah menerima Iya Iya sih Dan lu trust sama gua tadi Iya, iya sih Mas Uya Yes Tips sukses dong Tips sukses Aku ngeliat Mas Uya kan Mobilnya banyak banget Iya Aku beneran Kalo aku udah tua ya Kalo aku udah nanti udah banyak rezeki Aku tuh pengen banget emang koleksi mobil Oh iya? Mobil tuh investasi yang bagus Asal cepat mobilnya Asal cepat ya Gak semua mobil bisa investasi juga Pengen koleksi mobil Dan mimpi-mimpi aku tuh Aku pengen ini sih Emang Dulu ya aku tuh Waktu kecil pengen punya suruh mobil banget Oke Pengen punya suruh mobil Aku pengen punya suruh mobil Karena emang dari kecil nih maksudnya Aku dari dulu tuh ngeliat mobil Lampunya aja nih dari jauh pada malam hari Aku udah tau Udah bisa tau mobil apa Aku udah bisa tau Dan aku dulu pas kecil Khusus tuh kalo misal ke Medan Pasti ke bursa mobil Bursa mobil? Aku pengen ngeliat-ngeliat mobil Aku pengen tau aja harganya tuh berapa Dari Aceh ke Medan ya Cuman buat khusus itu Dan sekarang tercapai udah punya mobil yang lo pengen Udah ada Satu yang udah ada yang pengen Alhamdulillah Masih pengen punya suruh ga? Masih pengen pasti Gue juga pengen punya kuliner Kuliner Alhamdulillah Masih bebek Masih bebek Oke Di Jakarta dong? Jakarta Gue beli Namanya Raja Rosso Raja Rosso Gue juga buah kuliner Kuliner apa? Stik J-Stik Gue suka banget Stik Lo coba? Suka banget gue Stik Rip eye gue enak dimakam Serius? Lo kalo ga enak telepon gue Boleh marahin gue Enak banget Kepuasa gitu pesen guys Kepuasa gitu pesen J-Stik Ya siap Ya gitu lah maksudnya Pengen nih tau tim sukses Beli bisa beli mobil banyak Ya maksudnya Kenapa Kak? Kenapa Cinta? Apa? Mau cabut Mau kemana Cinta Abis prank sama orang Cabut ya Aris gak bersalah Kamu Makasih banyak Kak Bye bye Liat juga tuh Aris di prank sama Cinta Bisa banget nih pranknya Jadi tim sukses nih Lo harus yakin Apa yang lo lakukan itu Adalah benar sesuai dengan hati lo Jadi jangan lakukan apa yang lo gak suka Nah sekarang gini Lo itu harus konsisten dengan Apa yang lo kerjain Dalam arti kata gini Sekarang lo mau dimana Lo Karakter lo tuh apa di dunia entertainment ini Lo fokus disitu aja udah Jangan sampai akhirnya netizen merubah lo Ngerti ya Kenapa gue bertahan dari dulu Karena gue gak pernah Berubah karena netizen Misalnya oh iya Jangan bikin yang begini dong Bikin yang begitu dong Kalo gue turutin Mungkin gue udah gak laku mes Dulu ada sebuah grup ya Grup musik ya di Indonesia Yang dulunya lakunya minta ampun Tapi netizen bilang Ayo dong rubah penampilan Akhirnya rubah penampilan Tiba-tiba jadi kumisan Jadi lebih dewasa Akhirnya kan yang tadinya manggil K Jadi manggil O Pastinya hilang semua Padahal udah tetap di jalur itu aja Karena semua orang punya Marketnya masing-masing Orang dari dulu bilang Oh iya oh iya alay Ya gak apa-apa Gue punya orang yang menikmati gue Ada sendiri gitu Lo harus konsisten Jangan mental lo Jangan dirusak sama Kata-kata nilisan yang buat lo Akhirnya jadi galau gitu Ya udah aliran lo disini Aliran lo itu aja udah Tadi gue sempet keinget langsung Kata-kata Jangan pernah takut Kalau kita berbeda Jalurnya sama orang lain Karena justru Perbedaan itulah sebenernya Yang dicari sama orang lain Betul Gini contohnya gini Chris Dayanti Diva banget kan Orang mau ngikutin Chris Dayanti Gak akan bisa Karena tetep orang akan lihat Chris Dayanti Jadilah orang lain Gitu kan Untuk apa jadi segelintir orang yang sama Kalau kita bisa berbeda Bener Berbeda tuh indah dan asik Dan keren Walaupun nanti akan ada Ya kita gak bisa Semua orang akan suka sama kita Pasti ada like and dislike Don't care about dislike Ini nih Karena kita masih punya orang yang mencintai kita Selagi kita sangat sukses Selagi kita banyak acaranya Berarti kita dipake TV Kita ada rating Artinya kan masih banyak orang yang suka Bener Nah jangan jadi segelintir orang yang gak suka Itu membuat kita berubah Akhirnya kita malah jadi gak rating Kita malah jadi gak laku Gitu kan Justru kita gak tau Kalau kita tuh cuma ngikutin ngomongan segelintir orang Tanpa melihat kayak Sebanyak orang itu ada yang lebih suka sama penampilan kita Iya Nanti saat kita ngikutin orang itu Terus kita jatuh Orang itu gak akan peduli juga sama kita Bener gak? Bener Mereka cuma ngomong tapi gak akan peduli Bener sih Itu satu sama lo harus setia sama pekerjaan lo Setia? Setia dalam arti kata lo loyal sama pekerjaan lo Gue waktu saat itu sih gue jadi penyanyi Sempet tofu Gue ditawarin Nino itu gue gak nge-nge-nge sampingan Tapi utama gue itu gitu Tapi saat gue udah memutuskan untuk pergi dari tofu Gue akan mulai hal yang baru sebagai presenter Gue harus setia-setia menjadi presenter Pada saat itu tiba-tiba gue mendapatkan job sulap Dan orang kenal gue sebagai pesulap Dan penghitmatis, komedian, magician Ya gue setia dengan itu Yang lainnya sampingan Jadi kita juga gak bisa ngomong semua itu jadi prioritas Bener, bener, bener Gitu Sama sinetron Sama host Sama host Berarti lo fokus dulu disitu Tapi saat nanti tiba-tiba lo mau ngeluarin single lagu nih Pasti ada yang harus dikorbanin Gak mungkin Bener Gue gak dikorbanin dihilangin ya Pasti ada prioritas Lebih prioritas kemana Waktunya By time aja sih sebenernya Gitu Intinya gitu doang sih Terus investasi Ini Investasi Kayak gue waktu Covid kemarin nih Covid mulai di tahun lalu ya Gue kan stop Gue stop semua pekerjaan TV Oke Gue takut dulu tuh Tiga program stripping tiap hari Berarti gue kehilangan Dalam satu minggu ada tujuh hari Tujuh kali tiga Dua puluh satu hari seminggu Kehilangan semua program tuh Gue stop Tapi gue punya investasi Jadi gue gak pernah takut juga gitu Saat itu gak ada kerjaan Nah mumpung lo lagi serang lagi top-topnya Bener tadi lo mau buka restoran Mau buka apa Jangan telat jangan nanti Udah nanti-nanti lo baru mau buka gitu kan Itu emang restorannya gue Dari dulu sih dari kecil Gue juga pengen nih Dan lo suka bisnis restoran kan Gue suka juga Gue sempet dulu Bisnis kuliner Rechan Tapi gagal Pengen coba nih Jalanin bisnis yang lo suka Itu juga penting Bener Emang kita harus jalanin bisnis yang kita suka Terus pernah punya suruh mobil lho Terus? Pernah Lama Ya gue suka otomotif Next insya Allah Gue dari zaman kuliah udah jualan mobil Tiap hari gue udah ganti mobil Udah kayak film Dono Dipikir kita orang kaya Padahal mobil dagangan gitu Iya Padahal Tapi itu temen aku juga ngomong gitu Udah Riz Beli aja mobil Yang bahan Yang orang butuh duit Terus jual aja pelan-pelan Sekalian dipake Sekalian dipake Dari satu, nanti bisa jadi dua Jadi tiga Lama-lama bisa jadi Studio Studio Si Cinta tuh udah jualan mobil lho Si Cinta dari tahun setengah yang lo udah jualan mobil Keren banget Jualan itu aja Jadi dipake jual Kalo aku ya Dari kemarin Sempet mas Tiga hari Aku beli pajero Tiga hari Karena aku gak suka Gak enak naik pajero Lo jual Jual? Rugi untung? Rugi tapi Coba lo berikutnya yang untung gitu Iya Berikutnya yang untung Makanya Nah tips lo jadi pedagang mobil Ada tipsnya lagi nih Apa? Jangan pernah menganggap mobil itu adalah mobil kesayangan lo Cuali emang itu gak mau jual Karena gini Misalnya gue dulu dulu kuliah Gue punya mobil beli sendiri tuh Awalnya bukan niat jual beli mobil Gue beli VW 5 juta Dua hari kemudian ditawar 7,8 juta Untung 2,8 juta Dalam 2 hari gue jual Coba kalo gue sayang Gak bakal jual Gak bakal jual Ntar aja ntar ada yang lebih banyak Ada yang lebih gede Gak taunya sampe nanti-nanti gak ada yang lebih gede Nah sama jangan lewatkan kesempatan Lo ada yang nawar nih mobil tinggi nih Lo udah untung tuh Lo lepas aja Karena kesempatan itu gak mungkin Kadang-kadang gak dateng dua kali Besok belum tentu ada yang nawar segitu lagi Jadi jangan sayangin barang dagangan lo Kecuali itu barang koleksi lo yang kamu lepas Jangan lo cintai itu barang Tadi lo bisa dapet lagi kok Mas aku pengen liat mobil-mobil Cita-cita lo sekarang pengen punya mobil apa? Pengen banget Sekarang Porsche Porsche Itu berarti yang sportnya gitu ya Yang sport Lo gak suka mobil klasik? Suka banget Apa yang lo suka? Mercy Mini Itu yang pengen dari kuliah pengen beli Ada di bawah semua Ada di bawah Mercy Mini Ada Apa yang klasik? Kita liat Eh sama satu lagi lupa Ini tips sukses buat Ini gue baru ngomong pertama kali nih di vlog orang ya Satu rahasia kalo gue itu Saking banyaknya mobil gue Gue nyimpen ya Ada 1,2,3,4,5,6 mobil di dalam ruangan Bukan di garasi Di dalam ruangan Di dalam apartemen gue masukin di dalam mobilnya Serius? Iya Ini di bawah nih Gue tunjukin gak di dalam apartemen ini Di dalamnya bukan di parkiran Coba di dalam mobil Kita liat nih Ini Satu Satu Bruh Dua Tiga Empat Lima Enam Gue salah gak ngomong? Gak salah Gak salah Gak salah kan? Gak salah ya Pasti udah baru bilang Eh sombong Ria lo gitu Guys Bukan cuma di prank sama anaknya Ini sama bapaknya juga saya di prank sekarang Tapi mobil-mobil yang ada disini udah ada beneran ya Sama Iya Itu biar main dua pintu Langka banget Lo punya duit belum tentu bisa dimobiliin Itu bener Karena mobilnya belum tentu ada Belum tentu ada Dan kalau ada pun belum tentu ada yang mau jual Itu di mobil klasik Iya Mobil klasik tuh memang begitu sih Makanya ini aku punya E60 kan satu Itu emang gak mau aku jual Iya 520 523 Dan itu udah aku modif banget Iya Berarti itu mobil historis lo kan? Mobil historis Ini lagi dipasang air sas Lagi di velak Usahkan itu mobil nanti kalau punya anak punya cucu Itu buat anak lo cucu lo berikutnya Iya Pengennya begitu Ada mobilnya begitu Ini gak akan gue jual Gak akan dijual sampe nanti Soalnya itu emang Yang membawa perjalanan lah Kita let's go ke bawah Yuk Gue gak sebarang ngelepas mobil klasik gue Apalagi mobil klasik ya Merci-Merci Mini tuh karena historis buat gue Ke orang lain Tapi karena lo ngerti Lo paham dan lo suka banget mobil begitu Bukan cukup ikutan doang Bukan ikut ikutan doang Gue lepas ke lo Berhasil ya Berhasil Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax